Pemirsa tim penggerak PKK Kabupaten Jember, Jumat pagi menggelar vaksinasi COVID-19 di rumah dinas bupati. Selain warga umum, kalangan lanjut usia juga jadi prioritas untuk menekan penularan virus corona. Vaksinasi ini diinisiasi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jember, Hajah Kasih Fajarini, yang digelar di Pendopo Wahyawi Bawagraha Jumat pagi. Dalam vaksinasi ini ditargetkan sehari bisa mencapai 50 orang dengan prioritas para lansia. Kegiatan ini juga sebagai bentuk percepatan vaksinasi kepada masyarakat Jember, mengingat pandemi dan angka positif COVID-19 yang masih cukup tinggi. Sehingga sangat diperlukan vaksinasi untuk membangun imun tubuh agar kebal terhadap virus. Ya, jadi pagi hari ini, hari Jumat ini, diinisiasi istisaya Ketua Tim Penggerak PKK, PKK melakukan vaksinasi di Pendopo, jadi mengundang beberapa warga yang masih belum. Jadi artinya kami dengan melakukan semuanya, semuanya PKK, siapapun, itu akan melakukan gerakan untuk mengajak vaksin dan untuk mesosialisasikan terus 5M prokes. Dan saat ini Jember di seluruh kabupaten manapun sedang kurang bagus, jadi COVID-19 sedang beresiko kembali. Seiring meningkatnya angka COVID-19 di Jawa Timur, Bupati Jember menghimbau warga untuk selalu taat protokol kesehatan. Menghindari kerumunan dan jika keluar rumah wajib memakai masker. Tim Liputan News FTV Jember melaporkan.